Hai guys, selamat datang kembali di Irama Widya Youtube Channel So, gimana? Kalian sudah semakin peda belum mengerjakannya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini Supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan hit notification bell Supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya And, don't forget to share this video, oke? Hai pejuang UTBK, bertemu lagi dengan channel Irama Widya Pada video kali ini, kita akan membahas tes potensi skolastik kemampuan pengetahuan kuantitatif Yang terdiri atas 15 soal pilihan ganda Video ini akan dibagi menjadi 3 part Part pertama, soalnya akan dibahas terdiri atas 5 soal Mari kita simak pembahasannya Nomor 65 Operasi pagar pada himpunan bilangan bulat Didefinisikan dengan aturan A pagar B sama dengan B ditambah 3 kali A kurangi B Nilai dari 1 pagar dalam kurung negatif 3 pagar 1 adalah Nah, disini ada operasi pagar Yang berlaku pada himpunan bilangan bulat Aturannya adalah A pagar B sama dengan B tambah 3 kali A kurangi B Kita tuliskan kembali aturannya A pagar B sama dengan B ditambah 3 kali A kurangi B Kemudian, kita tuliskan soalnya Satu Pagar Negatif 3 Dalam kurung Pagar Satu Sama dengan Nah, kita dahulukan Operasi yang di dalam kurung Yaitu Negatif 3 Pagar Satu Kita misalkan Negatif 3 itu A Dan Satu itu B Jadi Bisa kita tulis Satu Pagar Dalam kurung B Itu satu Ditambah 3 dikali A nya Negatif 3 Dikurangi B nya Satu Hasilnya Satu Pagar Satu Ditambah Tiga Kali Negatif 3 Dikurangi Satu Negatif 4 Kemudian Satu Pagar Satu Ditambah Tiga Kali Negatif 4 Itu Negatif 12 Jadi Satu Pagar Satu Tambah Negatif 12 Itu Negatif 11 Kemudian Kita lihat Kita misalkan Lagi A nya Satu Itu A Dan Negatif 11 Itu B Berdasarkan Berdasarkan Aturan Pagar Kita Peroleh Satu Maaf B B nya Itu Negatif 11 Ditambah 3 Dikali A Kurangi B A nya Itu Satu Dikurangi B nya Negatif 11 Jadi Negatif 11 Ditambah 3 Dikali Satu Kurangi Negatif 11 Itu 12 Jadi Negatif 11 Ditambah 3 Kali 12 36 Jadi Hasilnya 25 Jadi Jawaban Yang Benar Adalah B Selanjutnya Nomor 66 FB Setiap Dua Bilangan Asli Dari P Ki Dan R Adalah 1 Diketahui P Ditambah R Sama Dengan 15 P Dikali Ki Tambah 2 Sama Dengan 40 Dan Ki Kurang Dari 4 Pernyataan 1 Hasil Kali Ketiga Bilangan Tersebut Adalah 168 Kedua Jumlah Bilangan Terkecil Dan Terbesar Adalah 11 3 Selisih Bilangan Terbesar Dan Terkecil Adalah 5 4 Jumlah Ketiga Bilangan Adalah 18 Pernyataan Di Di sini Kita Lihat FPB Setiap 2 Bilangan Jadi Adalah 1 Kita Bisa Tulis Menjadi FPB Misalkan P Dan Ki Itu 1 FPB P R Hasilnya 1 Dan FPB Ki R Sama dengan 1 Kemudian Diketahui P ditambah R Sama dengan 15 Kita tulis P Tambah R Sama dengan 15 Ini Persamaan 1 Kemudian P Kali Ki Tambah 2 Sama dengan 40 Tulis P Kali Ki Tambah 2 Sama dengan 40 Karena Bentuk P Kali Ki Plus 2 Kita bisa Uraikan Menjadi P Dikali Ki Tambah 2 Sehingga Yang Bilangan 40 ini Bisa kita Ubah Menjadi 1 Kali 40 2 Kali 20 4 Kali 10 Dan 5 Kali 8 Kita coba Yang Pertama Kita Misalkan Path Sama dengan 1 Maka Ki Ditambah 2 Sama dengan 40 Diperoleh Ki Sama dengan 40 Kurangi 2 Itu 38 Nah Disini Diketahui Ki Itu Kurang Dari 4 Sedangkan 38 Lebih Besar Daripada 4 Jadi Pasangan Ini Salah Ya Sekarang Kalau kita Misalkan P Sama dengan 40 Maka Ki Ditambah 2 Sama dengan 1 Kita Peroleh Ki Sama dengan Kudua ruas Kita kurangi 2 Menjadi 1 Kurangi 2 Negatif 1 Ini Juga Tidak Memenuhi Karena Yang Ditanyakan Adalah Bilangan Asli Misalkan Element Up Bukan Element Up Kemudian Kita bisa Carat 1 1 Kali 40 Itu Salah Kemudian Yang Kedua P Sama Dengan 2 Dan Ki Ditambah 2 Sama Dengan 20 Kita Peroleh Kinya Kedua ruas Kurangi 2 20 Kurangi 2 Itu 18 18 Lebih Besar Daripada 4 Jadi Tidak Memenuhi Sekarang Kita Coba Yang P Sama Dengan 20 Dan Ki Tambah 2 Sama Dengan 2 Kedua ruas Kita Kurangi 2 Menjadi 2 Kurangi 2 Itu 0 0 Bukan Bilangan Asli Jadi Salah Juga Jadi 2 20 Kita Caret Kemudian Jika P Sama Dengan 4 Maka Ki Tambah 2 Sama Dengan 10 Ki Tambah 2 Sama 10 Kita Kurangi 2 Kedua ruas Menjadi Ki Sama Dengan 10 Kurangi 2 Itu 8 8 Lebih Besar Daripada 4 Ini Juga Salah Ya Nah Sekarang P Sama Dengan 10 Ki Tambah 2 Sama Dengan 4 Kedua ruas Kita Kurangi 2 Peralih Ki Sama Dengan 2 Nah Ini Ki Ki Kurang Dari 4 Dan Bilangan Asli Tapi Kita Lihat FPB Dari P Ki Sebenernya 1 Sedangkan FPB Dari 10 Dan 2 Adalah 2 Ini Bukan 1 Jadi Penyataan Ini Atau Jika P 9 10 Dan Ki Plus 2 9 4 Itu Salah Jadi 4 Kali 10 Itu Bukan ya Kita Ceret juga Sekarang Misalkan P 5 Dan Ki Tambah 2 Sama Dengan 8 Kedua ruas Kita Kurangi 2 Menjadi Ki Sama Dengan 8 Kurangi 2 6 Ini Juga Ki Ki Lebih besar Lebih besar Daripada 4 Jadi Salah Sekarang Kita Coba P Sama Dengan 8 Dan Ki Ditawah 2 Sama Dengan 5 Ki Sama Dengan Kedua ruas Kita Kurangi 2 Menjadi 5 Kurangi 2 Itu 3 Berlaku Ya Dan FPB Dari 8 Dan 3 Itu 1 Jadi P nya 8 Dan Ki nya 3 Sekarang Kita Cari R Untuk Mencari R Kita Substitusikan P Sama 8 Ke Persamaan 1 Jadi 8 Ditambah R Sama Dengan 15 Kedua ruas Kita Kurangi 8 Menjadi R Sama Dengan 15 Kurangi 8 Itu 7 Jadi R nya Sama Dengan 7 Nah Untuk Memastikan FPB FPB Dari 8 7 Itu 1 Dan FPB Dari 7 3 Itu Juga 1 Nah Jadi P Sama Dengan 8 Ki Sama Dengan 3 Dan R Sama Dengan 7 Mari kita Simak Pernyataannya Hasil Kali Ketiga Bilangan Adalah 168 Kita Kalikan Ya 8 Kali 3 Kali 7 Sama 8 Ketiga 24 24 Dikali 7 Itu 168 Benar Ya Sekarang Jumlah Bilangan Terkecil Dan Terbesar Terkecilnya Itu 3 Ditambah Terbesarnya 8 Jadi 3 Tambah 8 Sama Dengan 11 Jadi Benar Ya 11 Kemudian Pernyataan 3 Selisih Bilangan Terbesar Dan Terkecil Adalah 5 Tadi Terbesarnya Itu 8 Dikurangi Terkecilnya 3 Sama Dengan 5 Ini Benar Ya Nah Kita Kita Lihat 1 2 3 Sudah Benar Semua Kita Lihat Pilihannya 1 Dan 3 Saja Ini Salah 2 Dan 4 Saja Salah Dan 4 Saja Salah Nah Sekarang kita Cek Yang Pernyataan Keempat Jumlah Ketiga Bilangan 18 Tadi Bilangannya Adalah 8 Ditambah 3 Ditambah 7 Sama Dengan 8 Tambah 3 11 11 Tambah 7 18 Jadi Benar Ya Jadi Pernyataan Di atas Yang Benar Adalah Yang E Selanjutnya Nomor 67 Perhatikan Gambar Berikut ABC Adalah Segitiga Siku-siku Dan CD Tegak Lurus Dengan AB Diketahui BC Semengan 6 cm Berapakah Panjang Garis CD Putuskan Apakah 1 Dan 2 Berikut Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Ada Dua Pernyataan Yaitu Pernyataan 1 AB Semenengan 10 cm Dan 2 AD Semenengan 6,4 cm Untuk Menjawab Soal Ini Mari kita Cek Kedua Pernyataan Ini Pernyataan AB Semenengan 10 cm Dan Pernyataan AD Semenengan 6,4 cm Kita tulis Pernyataan 1 AB Semenengan 10 cm Kita Gambarkan Kembali Segitiganya Diketahui BC itu 6 cm BC 6 cm Dan AB 10 cm Berdasarkan Teorema Pitagoras Diperoleh Panjang AC Sama dengan Akar dari Panjang AB Kuadrat Dikurangi Panjang CB Kuadrat Sama dengan AB Kuadrat 10 10 kuadrat Itu 100 ya Dikurangi CB kuadrat 6 CB nya 6 Dikuadratkan Menjadi 36 Hasilnya 100 Dikurangi 36 Itu 64 Akar 64 Itu 8 Jadi Panjang AC nya Adalah 8 cm Sekarang Perhatikan Segitiga ABC Dengan Segitiga Karena Yang ditanya Itu CD Kita Gunakan Segitiga BCD Kita Kita Tau ABCD Segitiga ABC Dengan Segitiga BCD Itu Sama Dan Sebangun Atau Kongruen Jadi Berdasarkan Perbandingan Sisi 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 Yang Bersesuaian Diperoleh CD Per AC Sama Dengan CB Per AB CD Ditanyakan AC Itu Diketahui 8 Dan CB Itu 6 AB 10 Kedua ruas Kita Kalikan 8 Menjadi CD Sama Dengan 6 Per 10 Dikali 8 Ini Hasilnya 48 Per 10 Atau 4 8 Jadi Dari 1 Dari Pernyataan 1 Pernyataan 1 Cukup ya Cukup Cukup Untuk Menjawab Nah Sekarang Kita Periksa Pernyataan 2 AD Sama Sama Dengan 6,4 cm Kita Gambarkan Kembali Segitiganya AD 6,4 Dan Diketahui BC 6 cm Untuk Menentukan Panjang CD Perhatikan Segitiga ACD Dan Segitiga BCD Yang Kongruen Berdasarkan Perbandingan Sisi-sisi Yang Bersesuaian Kita Peroleh CD Per AD Sama Dengan CB Per AC CD Ditanyakan AD Itu 6,4 CB 6 Dan AC Belum diketahui Ya Karena Untuk Menentukan Nilai CD Kita Harus Mengetahui Nilai AC Itu Berapa Sedangkan Pada Soal Tidak Diketahui Ya Jadi Kesimpulannya Pernyataan 2 Tidak Cukup Untuk Menjawab Jadi Jawaban yang benar Adalah Yang A Pernyataan 1 saja Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tetapi Pernyataan 2 saja Tidak Cukup Selanjutnya Nomor 68 Dengan Menggunakan Persamaan 3X Ditambah 4Y Ditambah Z Sama dengan 16 Berapakah Nilai Y Putuskan Apakah Pernyataan 1 dan 2 berikut Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Disini Diketahui Persamaan 3X Ditambah 4Y Ditambah Z 16 Dan Ditanyakan Nilai Y Untuk Menentukan Nilai Y Diberikan Pernyataan 1 dan Pernyataan 2 Jika kita Perhatikan Persamaan 3X Ditambah 4Y Ditambah Z Sama dengan 16 Memiliki 3 variable Yaitu X Y Dan Z Sehingga Setidaknya Harus ada 3 Persamaan Untuk Menyelesaikan Persamaan Ini Sekarang Kita Lihat Pernyataan 1 2X Kurangi 31 Sama Dengan 3Z Jika kita Hitung Hanya Ada 2 ya Jadi Pernyataan 1 Tidak Cukup Untuk Penjawab Kita Lihat Pernyataan 2 Itu 3X Sama Dengan 4Y Ditambah 7 Ini pun Sama ya Dari Diketahui Dengan Yang Pernyataan Hanya Ada 2 Persamaan Jadi Pernyataan 2 Saja Tidak Cukup Untuk Menjawab Dengan Menggabungkan Kedua Pernyataan Bisa Kita Peroleh 3X Ditambah 4Y Ditambah Z Sama Dengan 16 Misalkan Persamaan A Kemudian 2X Dikurangi 31 Sama Dengan 3Z Misalkan Persamaan B Dan Yang Ketiga 3X Sama Dengan 4Y Ditambah 7 Itu Persamaan C Perhatikan Persamaan A dan C A Dan C Perhatikan Dikurangi Peroleh 3X Ditambah 4Y Ditambah Z Sama Dengan 16 Sini 3X Sama Dengan 4Y Ditambah 7 Kedua Kedua Persamaan Kita Jumlahkan Diperoleh 6X Ditambah 4Y Ditambah Z Sama Dengan Tetap 4Y 16 16 Ditambah 7 23 Kedua Ruas Kita Kurangi 4Y Menjadi 6X Ditambah Z Sama Dengan 23 Misalkan Persamaan D Perhatikan Persamaan B Dan D Diperoleh 2X Dikurangi 31 Sama Dengan 3Z 6X Ditambah Z Sama Dengan 23 23 Kali 3 Kali 1 Peroleh 6X Dikurangi 93 Sama Dengan 9Z Ini Tetap 6X Ditambah Z Sama Dengan 23 Kita Kurangkan Negatif 93 Kurangi Z Sama Dengan 9Z Kurangi 23 Kedua Ruas Kita Tambahkan 23 Menjadi Negatif 70 Kurangi Z Kurangi Z Sama Dengan 9Z Kedua Ruas Kedua Ruas Kita Tambahkan Dengan Z Sehingga Diperoleh Negatif 70 Sama Dengan 9Z Ditambah Z Menjadi 10Z Kedua Ruas Kita Bagi 10 Peroleh Negatif 7 Sama Dengan Z Atau Z Sama Dengan Negatif 7 Sekarang Substitusikan Z Sama Dengan Negatif 7 Ke Persamaan D Diperoleh 6X Ditambah Negatif 7 Sama Dengan 23 Kedua Ruas Kita Tambahkan 7 Menjadi 6X 23 Tambah 7 30 Nah Kedua Ruas Kita Bagi 6 Jadi X Sama Dengan 30 Bagi 6 Itu 5 Sekarang Substitusikan X Sama Dengan 5 Ke Persamaan Yang C Diperoleh 3 Dikali 5 Sama Dengan 4 Y Ditambah 7 3 Kali 5 Itu 15 4 Y Ditambah 7 Kedua Ruas Kita Kurangi 7 Sehingga Menjadi 15 Kurangi 7 Itu 8 Sama Dengan 4 Y 4 Y Sama 8 Kita Bagi 4 Kedua Ruas Menjadi 8 Bagi 4 2 4 Y Menjadi Y Jadi Nilai Y Adalah 2 Jadi Jawaban Yang Benar Adalah C 2 Dua Pernyataan Bersama Sama Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tetapi Satu Pernyataan Saja Tidak Cukup Selanjutnya Nomor 69 Pada Gambar Di bawah Ini Terdapat Persegi Kecil Berada Dalam Persegi Besar Yang Titik Sudutnya Menyinggung Sisi Persegi Besar Seperti Ini Gambarnya Yang Ditanyakan Berapa Luas Daerah Yang Diarsir Putuskan Apakah Pernyataan Satu Dan Dua Berikut Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Pernyataan Satu Panjang Sisi Persegi Besar 13 cm Pernyataan Dua Perbandingan Sisi Persegi Besar Dan Kecil Adalah 5 Banding 3 Disini Yang Ditanyakan Adalah Luas Daerah Yang Diarsir Pada Gambar Tidak Diketahui Ukuran Dari Persegi Besar Maupun Persegi Kecil Kita Lihat Pernyataan Satu Panjang Sisi Persegi Besar 13 cm Kita Tulis 13 13 cm Untuk Menentukan Luas Daerah Yang Diarsir Kita Harus Mengetahui Luas Daerah Persegi Yang Besar Dan Luas Daerah Persegi Kecil Untuk Persegi Besar Diketahui Berdasarkan Pernyataan Satu Panjang Sisinya 13 cm Sedangkan Persegi Kecil Tidak Diketahui Jadi Pernyataan Satu Tidak Cukup Untuk Menjawab Sekarang Kita Perhatikan Pernyataan Kedua Perbandingan Sisi Persegi Besar Dan Kecil Adalah 5 Banding 3 Kita Lihat Disini Hanya Perbandingan Sisi Sisinya Saja Yang 5 Banding 3 Tetapi Sisi Sebenarnya Atau Panjang Sisi Sebenarnya Dari Persegi Besar Maupun Persegi Kecil Tidak Diketahui Jadi Pernyataan Dua Saja Tidak Cukup Untuk Menjawab Sekarang Bagaimana Jika Kedua Pernyataan Ini Kita Gabungkan Dengan Menggabungkan Pernyataan Satu Dan Dua Bisa Kita Peroleh Panjang Sisi Persegi Besar 13 cm Kita Gambarkan Ulang Pernyataan ...13 cm. Dan kita misalkan panjang sisi persegi kecil itu A. Berdasarkan pernyataan 2, kita peroleh perbandingan sisi persegi besar dan kecil. Itu S besar berbanding S kecil. Itu sama dengan 5 banding 3. Karena pada pernyataan 1 diketahui panjang sisi persegi besar itu 13 cm, kita tulis S besar itu 13, dan S kecilnya A, sama dengan 5 banding 3. Bisa kita tulis menjadi 13 per A, sama dengan 5 banding 5 per 3. Maka, A sama dengan 13 dikali 3 per 5, sama dengan 39 per 5. Jadi, panjang persegi kecilnya adalah 39 per 5 cm. Nah, yang ditanyakan, luas daerah yang diarsir. Kita tulis, luas arsir sama dengan luas persegi besar dikurangi luas persegi kecil. Sama dengan luas persegi besar, sisinya 13 berarti 13, dikali 13 dikurangi. Ini, isi persegi kecil 39 per 5, jadi 39 per 5, dikali 39 per 5. Hasilnya, 13 x 13 itu 169, dikurangi 39 per 5, x 39 per 5, 1521 per 25. Kita samakan penyebutnya, menjadi 25, 169 dikali 25, dikurangi 1521 per 25. Sama dengan, kita hitung dulu, 169 x 25, 5, 4, 4, 3, 8, 8, 3, 3, 5, 2, 4. Jadi, 169 x 25, 4.225 per 25, dikurangi 1521 per 25. Sama dengan, 5 kurangi 1 itu 4, 2 kurangi 2 0, 2 kurangi 5, 7, 3 kurangi 1, 2 per 25. Kita ubah, 2700 x 25, ditambah 4 per 25. Sama dengan, kita bagi 2700 x 25, diperoleh 2700 x 25. Ini, ini 125, 20, turun 0, 200, bagi 25 itu 8. Jadi, 2700 x 25 adalah 108, tambah 4 per 25. Atau 184 per 25 Jadi, untuk menentukan luas daerah yang diarsir, kita membutuhkan dua pernyataan sekaligus Jadi, jawaban yang benar adalah C Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan Tetapi, satu pernyataan saja tidak cukup Sekian pembahasan tes potensi sekolastik kemampuan pengetahuan kuantitatif part 1 Semoga bermanfaat Nantikan pembahasan tes potensi sekolastik kemampuan pengetahuan kuantitatif part 2 hanya di channel Irama Widya Well, pembahasan soalnya is super clear and easy Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini So, to let you guys understand better about other questions Jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya And, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell Supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya So, see you guys in the next video Bye-bye